Dari kemarin banyak banget deh request buat modding GT65 Lite di kolom komentar. Kebetulan aku baru bisa buat sekaligus baru nemu formula yang tepat. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Sekarang kita bongkar keyboard dulu. Lepas knob dengan cara ditarik menggunakan tangan. Lalu lepas semua klip di top case yang mengait ke bottom case. Kalau aku sih lepas dari bagian depan dulu. Baru sisi kanan serta kiri dan terakhir bagian belakang. Jika sudah, tinggal angkat top case. Langkah selanjutnya, kalian harus melepas kabel dari PCB ke dr. bot dengan membuka pengait. Jika sudah terbongkar, aku akan memasang pemberat timah pada bottom case. Ini berfungsi untuk menambah beban keyboard. Walau gak bikin width quality lebih solid, setidaknya bikin feel digenggam lebih mantep. Kalau semua pemberat sudah terpasang, kita lanjut memotong 2 stand off pada bottom case. Aku potong menggunakan gunting plato supaya mudah. Setelah itu, aku ganti case foam bawaan dengan polyfill karena dampener bawaan terlalu padat. Tinggal diratakan saja ke setiap sisi sampai semua sudut tercover polyfill. Lalu, pasang tap kertas di atasnya agar polyfill menyatu dan serabut tidak berantakan. Sekarang kita potong PF foam bawaan GT65 Lite sesuai dengan bentuk PCB. Ini difungsikan sebagai pengganti switch pads, guna membuat sound profile lebih popi. Jika bentuk sudah sesuai, lubangi pada bagian step supaya stabilizer bisa terpasang. Gak perlu rapi-rapi banget, yang penting sesuai layout aja. Untuk plait, pada slot gasket bagian tengah di atas dan bawah aku potong sedikit. Hanya bagian tengah ya, sisi kiri serta kanan biarkan saja. Lalu, gasketnya juga aku ganti menggunakan poron setebal 3mm. Pasang sebanyak 2 lapis di bagian bawah dan 1 lapis di bagian atas. Pastikan poron gasket berukuran pas sesuai slot gasket. Kalau sudah, pasang kembali kabel dari PCB ke dokter board. Letakkan plait serta PCB di bottom case. Tekan-tekan sampai terpasang kuat, lalu tutup dengan top case. Next, aku memilih loop switch bawaan GT65 Lite yaitu Hwano Red dibanding mengganti switch. Pertama, bongkar dulu switch menggunakan switch opener atau pinset. Setelah terbuka, kita lumasi bottom housing dengan Krytox 205 Gretno. Lumasi secara merata serta tipis, jangan berlebihan. Lanjut, loop stem secara tipis juga. Dan karena ini linear switch, jadi kalian bisa loop kaki stem. Terakhir, tinggal lumasi spring agar spring pink semakin minim. Lumasi bagian atas serta bawah spring saja. Kalau sudah, rakit kembali switch dan lakukan di semua switch yang ada. Terakhir, rakit kembali keyboardnya. Pasang switch serta keycaps kembali. Untuk keycaps, kalian bisa ganti sesuai preferensi kalian. Tapi, aku pilih pakai bawaan karena kualitas oke dan sudah cari profil juga. Sekarang, kita dengarkan sound test dari GT65 Lite setelah di mod. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!